Tentang PowerPoint, disini lebih fokus ke fungsi animasinya. Pertama mungkin kita ke desainnya dulu ya. Kita bisa mengubah presentasi seperti ini. Atau kita bisa mengubah format background dengan informasi yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Gradient field, kita bisa ubah disini. Seperti itu, pattern field, kita bisa ubah seperti ini. Kemudian untuk transisi antar slide, kita bisa menggunakan mob, atau kita menggunakan random bump, dan kita apply to all. Jadi, nanti pas presentasi M5, dia akan random. Terus yang kedua, kita buat animation ya. Cuma yang banyak orang tidak tahu, mungkin ya. Kita bisa misalkan pilih animasi fade ya. Atau fly in. Nah, disini kita bisa tambahkan di effect optionnya, mungkin dari atas, atau kita buat animation pan. Nah, disini yang banyak orang tidak tahu. Kita pilih effect option. Kita pilih. Kita pilih by letter, seperti ini. Atau effect option, kita pilih by word. Nah, seperti itu. Dan ini anda bisa menambahkan, ditambahkan lagi ya, di animation, kalau memang punya objek yang lain. Dan, disini ada pilihan adalah start on click. Artinya, ketika di klik dia animasi, atau start after previews. Selang waktu tertentu, dia baru akan jalan. Nah, tidak perlu, saya klik kembali. Seperti itu. Disini juga kita bisa menggunakan objek, sama dengan ini. Bisa lewat gambar, atau lewat shape ya. Seperti itu. Nanti kita bisa pilih desainnya seperti apa saja. Ini bisa kita pilih. Feature, slide background, dan seterusnya. Dan kita bisa animasikan seperti tadi. Split ya. Kita tambahkan lagi disini. Effect option. Pilihan, kalau anda ingin pakai suara, bisa pakai suara. Seperti itu. Oke, dan Ctrl-M. Tambahkan, oh, disini kita close-close dulu. Oke. New slide ya. New slide. Kita bisa buat table. Jadi buat table seperti itu. Oke. badan. tak. Jadi, kita sampai jumpa. Terima kasih.